Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel PCB Express Jogja atau PCB Jogja Studio kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat rangkaian kemudian kita coba untuk merealisasikan rangka tersebut menjadi sebuah board PCB ada berbagai macam aplikasi tutorial sebelumnya kami membahas tentang pembuatan jalur PCB menggunakan aplikasi Eagle kali ini akan kita bahas pembuatan PCB menggunakan aplikasi Proteus pertama kita jalankan terlebih dahulu Proteus kali ini saya masih menggunakan Proteus versi 7.9 tapi pada prinsipnya sama perbedaannya hanya di penyatuan aplikasinya oke sebagai contoh kita akan membuat sebuah sistem minimum menggunakan ATmega 8 menggunakan pin dan loader jenisnya SPI 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 pertama kita bisa ambil semua kebutuhan komodis dulu misalnya ATmega kita ambil ATmega 8 misalnya kemudian kita ambil crystal kapasitor kemudian kita ambil radian ini kapasitor biasa atau kapasitor elektrolit polar kemudian kita kadang-kadang membutuhkan resistor oh kita bisa tuliskan kemudian kita juga butuh push button oke dan kita butuh konektor USB menggunakan deal 10 kemudian kita bisa mulai merakai kita letakkan terlebih dahulu sistem minimum sorry kita letakkan dulu ATmega 8 kemudian kita ambil crystal nanti kita hubungkan masing-masing pin kemudian kita letakkan kapasitor seperti biasa kapasitor pendamping kristal pada umumnya menggunakan kapasitor dengan nilai 22 pico dan bagian diantara 2 kapasitor kita hubungkan ke ground kemudian di bagian arif dan akresi C kita bisa hubungkan ke bagian power namun bagian referensi bisa kita tambahkan potensio barangkali nanti kita akan membuat sebuah rangkaian yang membutuhkan perubahan tegangan tegangan referensi ya bisa membutuhkan kemudian kita kemudian kita letakkan kemudian kita buat connector downloader biasanya isinya misomosi ya kali ini saya menggunakan jenis downloader SBA ya bisa lihat konektornya misal clock nah ini CSP namun biasanya yang dipakai hanya 1,2,3,4,5 kalau ini konektornya berbeda ini jenisnya CSR jadi ada banyak sekali namun biasanya untuk yang AFR ISP itu standar 910 ini ASP dan lain-lain konektornya ini menggunakan sender ini misal nah misal misal ini kosong reset S-clock misal ya misal ya kita bisa pasangkan konektornya deal kita bisa menekan huruf P untuk mengambil komponen atau klik icon pain kita bisa menghubungkan pin ini bagian ini bagian ini adalah ground kemudian bagian ini adalah power yang ini kita bisa menekan ini sebagai pin reset ya kemudian yang ini adalah pin misal paling atas ya oh salah resetnya harusnya di sebelah sini kemudian yang ini adalah S-clock seperti pada umumnya untuk perangkaian sistem minimum kita siapkan konektor seal untuk penghubungnya nah ini ada seal mau pakai yang seal berapa misalnya seal 8 dan seal 6 seal 6 kita sambungkan ke konektor di pin ADC kemudian seal 8 ini kita siapkan untuk di pin C oh maaf pin D ya semuanya sudah lengkap tinggal kita lengkapi sekaligus power supply kita bisa ambil ini ya B kita bisa ambil 7805 kemudian konektornya menggunakan T-block T-block kemudian kita ambil 7805 biasanya di depan ini kita kasih dioda untuk pengaman tapi tidak juga tidak apa-apa kita letakkan kerending dan kalau kita ambil dioda untuk pengaman kita bisa langsung timpah disini ya jadi kita kita tambahkan kapasitor kemudian kita letakkan power ya ini akan terhubung karena disini pin powernya tidak muncul ini secara default ada di pin nomor 7 dan groundnya ada di pin nomor 8 dan 22 ini secara default jadi dia akan terhubung ke ini kemudian kita juga perlu indikator sebagai tanda kalau dia itu sudah aktif powernya sudah masuk kita bisa ambil land kalau kita rumah ke sini sekaligus kita peringkir ya bagiannya disini cukup di 10 micro voltnya berapa bebas misalnya saya pakai 16 volt ini biasanya kita pakai 1 kilo sejuk di odanya kita bisa manfaatkan 1 N 4 007 kristalnya saya merekomendasikan di 11 0 5 9 2 kemudian ini di nama pin ISB dan ini ada QBJ yang ini adalah BD oke kita sudah memilihkan rangkaian yang lengkap untuk sistem minimum ya lalu bagaimana cara membuat boardnya saya menyarankan bagi teman-teman ya oh maaf ini kurang informer ya saya menyarankan bagi teman-teman yang ingin membuat sistem minimum biasakan untuk memeriksa komponen yang terlebih dahulu di toko dikhawatirkan jika kita sudah membuat rangkaian kemudian kita langsung buat boardnya ternyata komponennya tidak ada di toko nah maka kita kerja dua kali bagaimana caranya biar cepat untuk melakukan pembelian komponen tanpa kita pencetan satu persatu teman-teman bisa klik tools kemudian build off materi misalnya saya pilih htm output disini sudah tertera komponen yang harus disediakan untuk pembuatan sistem minimum ini disini disini ada ada AC kapasitor IP3 8 kemudian ada chip regulator dan kontrol lain-lain 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 tinggal diklik setak saja sudah dicetak tinggal kita bawa ke toko kemudian kita bawah jika semua part sudah lengkap maka selanjutnya kita membuat komponen ini menjadi sebuah rangka PCB agar ini jadi rapi dengan cara klik Ares baik protes setuju dan protes 8 sama-sama ketika membuat di desain untuk pindah ke PCB maka klik icon Ares kita siap dulu kalau sudah kita klik icon pilih saja di port disini muncul beberapa part yang tidak ada packaging PCB nya misalnya ini Rp1 jadi kalau teman-teman ambil part misalnya ambil ini port disini ternyata tidak ada packaging artinya teman-teman harus menambahkan sendiri atau memilih kira-kira potensi ini jenis PCB yang akan digunakan jenis PCB yang akan digunakan apa caranya gimana mudah saja tinggal kita pilih packaging tool dan kita add misalnya saya mau menggunakan jenis potensio duduk atau potensio mono yang diputar atau mungkin custom di pembahasan saya sebelumnya ada tentang bagaimana cara membuat potensio khusus atau membuat library khusus custom oke tinggal kita pakai dua tiga oke oke nampaknya nomor tiga ini yang terjadi tiga teman oh iya benar 61 ini input di nilai input tiga waktu selanjutnya kita semua part yang ada disana sudah masuk ke sini kita klik kompor dan mod kemudian kita letakkan semua kompor teman teman bisa mulai dengan membuat ukuran pesidinya misalnya sudah ditentukan berapa besar komponen akan digunakan misalnya misalnya waktu pesidinya ada 10 cm dikalikan 15 cm maksimal sewaktu kotak pilih kalau ingin cepat bisa menggunakan fitur auto pressure tapi penempatannya biasanya terserah komputer ya ingin kita berikan kotak kita set di pod head nah kalau udah sudah pod head kita bisa memanfaatkan fitur auto pressure selama sebagainya itu semuanya oke ini adalah seserah default komputer akan mengatur peletakan kelamat namun ini posisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan bisa kita harus mengejut kembali agar posisinya lebih rapi misalnya ini saya letakkan disini kemudian letakkan disini kemudian disini kemudian saya letakkan disini kemudian ini bagian kapasitor regulator ya bisa saya bisa disana ya akan lebih lega jadi penempatan ini memang sesuka hati ya modul tangan di mana kecil yang penting adalah jalurnya tidak terlalu dekat sehingga menyebutkan hambatan yang terlalu kecil dan berisiko untuk sistem tidak bekerja dengan baik seperti ini ini adalah led saya letakkan saya kemudian ini untuk lampu indicator motor ini adalah oe video ini saya putar agar lebih mudah nanti meletakkan kemudian ya jadi ini adalah motor ini kalau ini nampaknya kalau 5x10 masih terlalu lebar ya bisa kita efektifkan kembali oke selanjutnya kita tinggal pembuatan jalur terdapat beberapa metode untuk membuat jalur bisa kita memanfaatkan fitur autoroute untuk pembuatan jalur sebaliknya caranya gimana kita saja kita akan klik 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 oke selesai kita sudah selesai banget kita lihat nih tapi ini 2 ya oke teman-teman ya mau membuat ini nampaknya sulit kalau mau dibuat 2 layer produksinya nanti kesusahan aspeknya kita desain ini kalau kita ingin buat prototyping desainlah menggunakan desain 1 layer apalagi kalau rangkaan sederhana seperti ini ini kita timpanya dulu karena kita ingin 1 layer artinya jalurnya ada di bawah kita letakkan semuanya ada di bawah ini dengan jalur yang merah kemudian kita set pengaturannya kemudian kita set pengaturannya kelasnya kita klik button shiftnya lagi kita klik button set lalu klik begin maka komputer akan mencarikan jalur yang mungkin dalam satu tapi ada satu jalur yang belum terukur kali kita buat checker ya kita checker kita paham jalan ya ini adalah checker sudah melengkapi jalurnya tapi ini jalurnya masih terlalu kecil kita masih belum mengekaktifkan jalan ini ya kita penonton terbesar sebelumnya karena ini jalur sekecil ini nanti produknya juga sulit kita bisa mengekaktifkan masih beberapa yang nyeron bisa kita kisar manual seperti ini atau komputer akan memperbaiki celahnya untuk pengaturan pergeseran ini grid ya namanya ini langsung gesernya langsung jauh akan bisa ditengahnya pencet atau klik F3 sampai dengan satu F2 akan lebih kecil ketiga kalau F2 lebih kecil lagi kalau F1 pakai kontrol-kontrol F1 lebih lembut lagi bisa saya gunakan untuk merangkannya ini bisa dikaitkan oke seperti ini ya sudah terlihat teks lalu kita bisa ngecek nih jalur mana yang masih terlalu ngeket selanjutnya kita share ngobrol maksimal oke ini jelajah terlalu ngeket kita bisa siasati tinggal menciptakan Hai petin misalnya ini 60 saya sejajikan dulu Oke sudah kurang ya ini apa yang ini kita perlu terbaikin selanjutnya selanjutnya Oke nodrc artinya desain kita sudah clear kalau coba bisa dibesarkan lagi boleh saja yang kita sempurna ke-15 melihat hasilnya 3D Visualization Oke terima kasih sekian tutorial pembuatan PCB menggunakan protes profesional untuk pembuatan satu layar satu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh